Hai Zad, pertanyaan kedua, ini bagaimana menasehati tanpa menyakiti dalam raka saling menyiapkan dalam kebaikan Zad? Baik, Alhamdulillah kita saling menasehati itu merupakan bentuk kasih sayang kita kepada sesama saudara ya, memang dalam menasehati ada adab-adab dalam Islam yang perlu kita perhatikan, jangan sampai tujuan kita menasehati malah menambah runcing, malah menjadikan teman kita jadi tidak nyaman dengan kita, meskipun memang kadang-kadang kita ketika mengingatkan sesuatu hal yang tidak baik, rasa tidak nyaman itu ada juga sih ya, tapi ketidaknyamanan itu jangan sampai menghalangi justru dia untuk merubah, untuk merubah perilakunya. Nah, dalam hal ini pertama tentunya adalah memang niat, niat yang ikhlas kita untuk menasehati saudara kita. Betul-betul niat ini karena menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Nah, mudah-mudahan diawali dengan ikhlas itu Allah SWT menolong kita. Jadi, karena yang menggerakkan, membulak-balikan hati itu Allah SWT ya, ketika kita ikhlas, memohon pertolongan kepada Allah SWT, hanya mengharapkan kebaikan, mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita sehingga menasehatinya lebih mudah, hatinya lebih mudah untuk menerima. Nah, kemudian yang kedua tentunya, kita mengikuti cara yang benar, cara yang benar dalam menasehati seseorang. Karena Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk mengingatkan dan memperbaiki yang mungkar, itu kan berbagai macam ya, ada dengan tangan, lalu dengan lisan, lalu dengan hati, sesuai dengan kondisi orang yang bersangkutan. Ada orang yang kadang-kadang kita ingatkan dengan perkataan, patah dua patah kata langsung memahami keliruannya ya. Tapi ada juga yang perlu mungkin dengan cara tertentu, ya, diajak dialog dulu, ya, atau menggunakan keluarga dekatnya dan sebagainya. Maka kita gunakan cara-cara yang memang baik, ya. Di samping itu juga kita menggunakan kata-kata yang baik, ya. Pilihlah kata-kata yang baik, karena Allah sendiri memerintahkan Nabi Musa berbicara kepada Fir'aun dalam suatu kesempatan dengan kaulan layinan, ya. Kata yang lembut, kata yang baik, ya, kata yang bijaksana. Ya, dan kita sering ketika Nabi itu mengingatkan para sahabatnya, tidak langsung tertunjuk pada orangnya. Contoh seperti mengatakan Mabalu Kaumin atau Mabalu Akwamin, ya. Kenapa sebagian orang? Nabi Mabalu itu sebagian orang, padahal orangnya ada di situ, ya. Tapi menggunakan kalimatnya, agar supaya orang itu mungkin tidak tersinggung, ya. Kemudian, kita alangkah baiknya sebelum mengingatkan, ya, atau sembari mengingatkan kita sambil tabayun, cross-check. Kalau memang ada kekeliruan, ada kesalahpahaman, ya, dan tabayun ini diperintahkan dalam Al-Quran. Kita cross-check, kita tidak langsung menghakimi, ya. Mungkin sebelum kita menasihati, kita bertanya dulu, ya, coba mengorek dulu. Apa yang terjadi, ya. Apa yang sedang dipikirkan, ya. Apa yang sesungguhnya dia itu bertujuan apa dengan perbuatan yang dia lakukan, misalkan. Siapa tahu ada seorang anak yang berbuat kenakalan tertentu, dia karena sebagai pelarian, barangkali, ya, sebagai pelarian dari jauh dari orang tua, misalkan, atau teman-teman di kelas yang kurang ramah dengan dirinya, ya, dan begitu seterusnya, ya. Kemudian, dari cross-check tabayun ini, harapannya bisa menumbuhkan husnudon, ya, husnudon kita kepada saudara kita. Nah, karena yang kita hadapi adalah saudara kita, kita ingin kebaikan, terus kita justru ingin menyelesaikan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan cross-check, ya. Kawan kita juga merasa orang ini tidak akan menghakimi langsung, ya. Tapi bertanya dulu sebelum bertindak. Itu tumbuh saling husnudon, ya. Kita yang mau mengingatkan juga husnudon, karena ada pepatah mengatakan, ista'il tamisu li'akhikum sab'ina udron, ya, kata sebagian salah atau tidak salah. Carilah untuk saudaramu alasan, sampai 70 alasan. Barangkali dia melakukan ini karena maksud ini, barangkali ini karena sebabnya ini, ya. Jadi kita tidak suudon, ya, tapi husnudon. Karena juga Allah memerintahkan untuk kita meninggalkan zon, ista'il tamu zon, ya. Tinggalkan prasangka yang baik, ya. Tinggalkan prasangka. Nah, setelah kita cross-check, ya, atas dasar kita juga niatnya baik, ya. Kita pilihan katanya juga baik, maka barangkali kita mulai bisa secara bertahap membetulkan, mengingatkan, mungkin perkataan atau perbuatan yang kurang dari, ataupun yang tidak baik dari kawan kita, ya. Jadi kita menggunakan bagian macam cara, sehingga dia mau menerima. Hatinya nyaman. Nyaman dan menerima, mengakui kesalahannya, nyaman juga dengan nasihat yang akan kita berikan, ya. Kemudian, di samping itu, usahakan kita menasehati, mengingatkan, tidak dihadapan orang lain. Ya, tidak dihadapan orang lain. Imam Syafi'i pernah menulis syair, kalau tidak salah, ya. Saya tidak begitu hafal hafad syairnya, tapi intinya adalah, kalau engkau menasehatiku di depan orang lain, maka aku tidak menyukainya. Begitu intinya itu, ya. Sehingga penting ketika memang orang yang mau kita nasihati ini, tepat kalau kita menasehatinya secara personal, pribadi, personal, ya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, dia mau menerima. Dia mau menerima nasihat kita, memperbaiki kesalahannya, karena memang niat kita adalah agar supaya dia kembali, agar supaya dia memperbaiki kesalahannya, bukan menambah kesalahan yang lain. Kesalahan jengkel, kesalahan marah, itu kan marah bisa timbul dalam kondisi seperti itu, ya. Kita ingin teman kita yang berbuat salah, langsung ingat kesalahannya, mengingat Allah, beristighfar, bahkan kalau itu adalah sebuah dosa, dia terbantu untuk berazam, tidak mengulanginya lagi. Ya, tidak mengulanginya lagi. Nah, beberapa tips tadi, mudah-mudahan menjadikan amal menasehati orang yang bersalah, itu bisa menjadi lebih mudah, ya. Karena pengalaman kita seperti itu. Iya, betul, Seth. Karena sekarang juga lagi keren banget, ya, Seth. Di sosial media, kalau misalkan menasehati, langsung di komen. Nah, itu dia, langsung di komen. Kita juga, malah jadi, saya juga, misalkan di nasihatinya langsung gitu, nah, nggak enak juga bagi saya. Nah, itu seperti itu, justru kadang-kadang akan menimbulkan pertentangan sesama saudara. Jadi, namanya tahris, ya. Jadi, dia akan terpancing yang lain untuk terlibat. Nah, terlibatnya ini, tanpa tahu masalahnya apa, ya kan, akhirnya malah bertambah keruh suasana. Nah, intinya mau menasehati dan meluruskan, malah tidak tercapai. Iya, betul, Seth. Nah, itu yang kita coba hindari. Kalau jadi sana-sini, jadi pertingkaian pemunyit saja, ya, Seth. Ya, itu dia. Jadinya tujuannya tidak tercapai, ya. Malah menimbulkan masalah baru. Iya, betul, Seth. Terutama malah hatinya malah jadi bertentangan. Iya, betul, Seth. Terasa, Seth, zaman sekarang seperti itu, Seth. Betul, betul. Nah, terakhir, barangali yang tadi nasihatnya, ya. Kita berpikir tidak memaksakan nasihat kita langsung diterima. Iya. Ya, karena setelah itu kita doakan, kita serahkan kepada Allah SWT, sehingga Allah yang akan memudahkan itu. Jadi, kita tidak melupakan bahwa menasehati ini adalah atas dasar pertolongan Allah SWT. Itu yang penting. Ya, itu yang penting tadi tidak sempat kekat sama saya, Seth.